Saya lihat orang-orang yang suka berdalih biasanya tidak akan berusaha lebih. Orang yang suka berdalih tidak akan berusaha lebih. Makanya alasan membuat orang tidak melihat kemajuan. Amsal 21 ayat 25 berkata, si pemalas kita tidak akan membuat kemajuan, kita tidak akan melihat kemajuan kalau kita selalu membuat alasan. Kita lihat sama-sama dalam firman Tuhan pengkotbah 7 ayat 29. Pengkotbah 7 ayat 29, kita baca sama-sama. Lihatlah hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Manusia itu senang bikin alasan, manusia suka bikin alasan. Nah orang yang suka bikin alasan, tidak akan pernah bikin kemajuan. Setuju katakan amin. Saya kasih contoh saya saja, tidak usah mengomongin orang lain. Saya ini dulu selalu berdalih. Kalau orang nawarin saya obat diet, saya selalu bilang gini, obat diet yang manjur itu yang gue tetap bisa makan enak, gak perlu olahraga, gue kurus. Karena kalau obat diet itu kita minum tapi kita tetap ngurangin makan dan harus olahraga, tanpa obat itu pun kita bisa. Yang sepakat bilang amin dong. Nah dulu tiap kali saya ditanya, Ibu Heni olahraganya apa? Seminggu olahraga berapa kali? Saya jawabnya gini, Oh saya gak punya waktu olahraga. So, sibuk. Bikin alasan, ya kan? Yang ada tambah melar, tambah gendut. Naik sampai 16 kilo, Bapak Ibu. Makan terus ya, emang doyan makan, turunan. Dulu dalihnya gak punya waktu buat olahraga. Saya kasih tau, We will never have time if we never make time. Kita gak akan punya waktu kalau kita gak bikin waktu. Yang setuju katakan amin. Sama waktu buat keluarga juga, Kalau kita selalu bilang sibuk, kita gak akan punya waktu buat keluarga. Kita gak akan punya waktu kalau kita gak bikin waktu. Dulu saya sering, Kenapa sih gak punya waktu buat olahraga? Aduh kan banyak meeting sama orang. Terus kerjanya apa? Coba kalau meeting, saya bilang. Duduk kan, makan kan. Ya gini lah jadinya. Gitu. Percuma lah saya emang kalau ikut program diet, Saya bilang, Saya emang orangnya suka makan. Saya pernah kan kotba bilang gitu kan? Udah resiko. Kalau emang suka makan, harus terima resikonya. Resikonya apa? Endut. Terus alasan saya apa lagi? Gue tuh secara DNA memang bukan sporty girl. Ngerti sporty girl? Yang doyan olahraga. Saya bukan yang begitu. Jadi selalu banyak alasan ketika, Orang bilang, Bu Heni kok tambah gendut? Saya delete komennya. Kalau ngomong tuh sopan dikit. Ibu Heni kok tambah montok. Nah ya beda. Bener gak? Diperhalus. Saya selalu bikin alasan ketika saya disuruh olahraga. Bahkan kalau disuruh join gym gitu. Saya bilang gini, Percuma. Suami saya udah pernah bayarin gym. Satu tahun buat saya. Saya cuma pergi tiga bulan. Nah saya kasih tau, Saya menghidupi kotba ini. Selama kita bikin alasan, Kita gak akan pernah bikin kemajuan. Setelah saya memutuskan, Saya harus kurus. Tiba-tiba Tuhan kirim berkat. Saya di-endorse. Dapat program slimming for free. Puji Tuhan. Sama company yang lumayan punya nama. Tapi saya kasih tau, Setelah menjalani ini dua bulan, Dan turun sembilan kilo hari ini. Saya kasih tau. Obat apapun tidak akan menolong kita, Jadi kurus. Kalau kita gak mau ngurangin makan, Jaga makan, Dan olahraga. Jadi yang mau kurus, Dengar saya. Lu mau beli obat slimming apapun, Minum teh slimming apapun, Tiga ini harus dilakukan. Ngurangin makan, Nahan nafsu. Jangan liatin Instagram orang bikin, B ini, B2, B3, B4. Udah lu gak akan kurus. Amen. Ngurangin makan, Kendalikan nafsu. Yang kedua, Jaga makan. Jangan makan goreng-gorengan, Minyak-minyak, Dan lemak-lemak. Udah makan sate kambing itu, Minta yang daging aja. Dulu saya belaga pelon. Makan semua. Seminyak-minyaknya. Minyak dan lemak gak boleh masuk ke badan. Yang ketiga, Olahraga yang rutin. Saya ini gak suka olahraga, Sejujurnya. Saya cuma suka jalan. Kalau olahraga saya jalan. Saya gak suka treadmill, Bosan. Nah, Dengan alasan saya tinggal di rumah yang bukan di komplek elit, Saya gak pernah jalan. Akhirnya saya menemukan jalan. Saya nonton kardio di Youtube. Karena gendut, Susah lompat-lompat. Saya pilih yang Kardio for Beginners. Ada ternyata, Walking Cardio namanya. Setengah jam, Keringetan. Tiap hari, Dokter tanya, Weni udah mulai olahraga? Ada. Apa? Kardio. Berapa kali? Ya, seminggu sekali. Kurang, Dia bilang. Akhirnya saya kardio tiap hari minimal 45 menit. Tiap hari. Dan akhirnya saya mulai lebih kurus. Hari ini Anda lihat saya kurus? Dari sebelumnya? Puji Tuhan. Anda tidak akan lihat kemajuan kalau Anda terus bikin alasan. Katakan kanan kirimu. Kalau lo mau maju, jangan terus bikin alasan. Saya akan bicara yang pertama. Orang yang suka bikin alasan, Hidupnya tidak ada kemajuan. Amsal 22 ayat 13. Kita lihat. Sama-sama yuk. Si pemalas berkata, Ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Apa artinya? Irmantuan berkata, Si pemalas berkata, Ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Dia males kerja. Dia males keluar rumah. Alasannya banyak. Kemalasan membuat orang suka beralasan. Katakan sama-sama. Kemalasan membuat orang suka beralasan. Perhatikan staff yang males. Disuruh ngerjain apapun, Ada, ada, ada aja alasannya. Benar? Kenapa kamu tidak cek Instagram? Kenapa kamu tidak cek DM Instagram? Maaf bu, sembi gue ini sibuk. Petani yang tangan pengharapan bantu. Kita latih, kita kasih benih. Staff saya, tim pendampingan turun ke lapangan. Pak, kenapa belum buka lahan? Kan sudah dilatih. Kan sudah dikasih benih. Mereka jawabnya apa? Air jauh. Lahan sekecil. Lahan sempit. Belum kerja, udah bilang gak mampu. Orang yang selalu beralasan gak akan lihat kemajuan. Ada orang jemaat, Kan saya suka tuh dikomentarin, Bu Heni jangan cuma bisa khotbah. Saya butuh kerjaan. Gue tawarin kerja. Sini kontek admin kita. Kasih dong. Kontek. Katanya butuh kerja. Saya kasih kerjaan jadi apa? OB. Jadi cleaner di gereja. Sebenarnya kita gak butuh. Saking saya mau bantu. Disuruh jadi OB. Dia bilang gini, Saya gak mau digaji bulanan. Maunya harian. Oke. Banyak mau gak tuh jemaat. Terus udah gitu. Ditungguin. Hari minggu ya. Jam segini datang ya. Datang gak kira-kira? Alasannya. Gak jelas. Inilah, itulah. Orang yang malas selalu beralasan. Saya lihat. Orang-orang yang suka berdalih. Biasanya tidak akan berusaha lebih. Orang yang suka berdalih tidak akan berusaha lebih. Makanya alasan membuat orang gak lihat kemajuan. Amsal 21 ayat 25 berkata, Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Karena tangannya enggan bekerja. Maunya banyak. Tapi, Malas. Ingat baik, Anda mungkin boleh punya visi. Anda mungkin punya mimpi. Punya cita-cita. Tapi semua yang Anda harapkan itu, Keinginanmu tidak akan jadi kejadian. Kalau Anda terus beralasan. Bangkit. Lakukan sesuatu. Apa yang saya lakukan? Saya mulai tarik pemikiran saya. Henny. Kamu umur 46. Udah tua gue. Kamu gendut kayak gini. Kamu mikir. Kalau kamu umur 65 katakan ya. Saya kayak apa? Saya mikir kayak mama saya. Apa yang terjadi sama mamamu? Tuhan tarik pemikiran saya. Mama saya susah jalan. Kakinya sakit. Lututnya sakit sampai operasi lutut. Tuhan tarik. Kamu mau seperti itu? Mama Henny yang endut. Mau? Saya bilang enggak Tuhan. Terus saya diingatkan. Mama saya punya teman. Dia suka olahraga. Dari umur 50 saya kenal dia. Sampai hari ini dia umur 67 mungkin. Wajahnya enggak berubah. Tetap awet muda. Strong baby. Kami punya staff di tangan pengharapan. Bekas guru. International school. Jadi. Education facility supervisor. Tangan pengharapan. Yang hari ini bantuin saya bangun-bangun sekolah di pedalaman. Dan bangun sekolah berasrama. Umurnya berapa tau enggak? 67. 67 tahun. Lu adu jalan sama dia belum tentu menang. Staff saya umur 20-an. Jalan berdua sama dia umur 67. Miss. Miss wait for me. Cepat banget dia jalan. Dia kan tinggi langsing. Makan dijaga. Suka jalan sehari minimal 2 kilo. Dia kalau jalan langkahnya panjang-panjang. Tau saya. Miss. Wait for me. So I choose to change myself. Keinginanmu banyak. Pengen kurusmu dari dulu. Tau enggak saya tiap kali lihat Instagram. Scrolling. Yang bisa ngecilin perut tuh. Yang ngangkat-ngangkat kaki. Yang gini-gini. Gerakan menghilangkan buncit. Yes. Yes. Ya. Kemudian. Saya lihat. Keren. Saya share ke suami saya. Wih. Bagus. Saya share ke anak saya. Makanan diet. Minuman sehat. Saya share ke tim dapur. Jago nge-share gue mah. Jago nge-like gue mah. Prakteknya zero. Keinginanmu enggak akan jadi apa-apa. Kalau kamu enggak mulai melakukan. Yuk berubah. Kalau Anda mau lihat kemajuan. Anda harus bikin keputusan. Dan mulai melakukan. Yang mau katakan amin. Yang kedua. Orang yang suka bikin alasan. Pernikahannya enggak akan ada perubahan. Kenapa sih masalah rumah tangga tuh enggak selesai-selesai. Karena orang enggak mau berusaha menyelesaikan. Tapi tiap kali berantem alasannya banyak. Ada orang yang kami counseling pernikahan. Mereka pisah kamar. Saya tanya. Kenapa enggak sekamar sama istri. Oh soalnya istri saya tidurnya lebih awal. Terus tidurnya sama anak. Jadi saya kalau tidur malam. Biar dia enggak silo. Saya pisah kamar. Astaga. Saya bilang itu enggak sehat. Keharmonisan rumah tanggamu justru bisa dinilai dari kamar tidurmu. Tanda pertama keretakan dalam rumah tangga. Adalah menurunnya gairah terhadap satu sama lain. Kalau Anda sudah tidak nafsu melihat pasanganmu. Something wrong with you. Jojo enggak boleh gairah sama perempuan lain. Harus gairahnya ke saya. Sesuai firman Tuhan. Kasihku kepadanya gairahku tertuju. Kalau gairah Anda mulai hilang. Berarti pernikahanmu dalam bahaya. Jangan sampai pasanganmu lebih gairah. Ngelihat orang lain daripada Anda. Istri-istri kadang suka ngeluh. Suami ini otaknya seks melulu. Gitu kan. Saya kasih tahu. Eh masih bagus dia nafsu sama istri sendiri. Kalau nafsunya sama orang lain lu repot. Kok enggak ada yang amin? Masalahnya gini dalam pernikahan Kristen. Kan enggak boleh berzinah. Enggak boleh punya istri dua bukan? Apalagi tiga. Lah seks itu satu-satunya bisa didapat dari pasangan yang sah. Dari Tuhan. Udah cuma bisanya sama lu doang. Lu enggak mau. Katanya gitu. Laki gue pernah ngomong gitu sih. Jadi gue cuma repeat. Repeat by order. Suami saya. Kalau saya udah kotbah tentang seks. Pulang-pulang saya dikuliahin. Eh jangan cuma bisa kotbah doang loh. Saya juga sama mbak ibu-ibu. Saya juga kadang-kadang tuh empet sama suami saya gini. Lu bisa enggak sih meluk gue tuh dengan ketulusan yang dari hati yang paling dalam. Tanpa keinginan daging. Bisa enggak? Enggak bisa. Heran. Pantang dipegang dia mah. Saya tuh kalau udah mau tidur saking capeknya gitu ya. Olahraga kan pagi sama malam saya. Kalau dia masih tahu hal-hal saya. Saya bilang gini. Cocok. Serius. Gue mau tidur. Tapi really. Orang di counseling kenapa pisah kamar? Saya bilang. Ayo. Percuma kamu counseling. Kalau mau pulih sekamar dulu. Anak gimana? Aman. Tunggu dia tidur. Hacar. Sebenarnya anak-anak tuh enggak boleh sekamar sama kita. Tahu enggak sih? Karena banyak kesaksian anak-anak jadi hyperseks. Gara-gara mereka lihat papa mamanya berhubungan. Kita pikir anak kita bobo. Padahal dia terbangun di tengah malam. Dan dia lihat papa ngapain tuh? Eh? Serius? Kalau bisa jangan. Anak-anak udah tidur. Kalian di kamar sebelah aja lah. Pasang langgu kenceng-kenceng. Pasang TV kenceng-kenceng. Gitu caranya. Saya sih gitu sama Jojo. Nah. Kalau ditegur suaminya. Kenapa sih? Enggak bisa berhenti mabuk-mabukan. Kenapa enggak bisa berhenti minum? Jadi kan ribut terus nih. Rumah tangga berantem terus. Istri juga stres. Alasannya apa? Lihat. Karena alasan enggak akan pernah lihat perubahan. Karena alasan enggak akan lihat kemajuan. Soalnya stres. Obat stres tuh minum. Ada lagi. Obat stres tuh rokok. Obat stres tuh vip. Macem-macem orang zaman sekarang ya. Saya kasih tau. Anda lari ke hal-hal tabiat-tabiat. Kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik. Yang merusak dirimu sendiri. Kalau stres tuh cari pelepasannya yang sehat. Olahraga kek. Badan lu jadi. Gitu kan. Makan enak biarpun jadi gendut. Masih lebih baik. Karena Anda bahagia ketika Anda makan. Bukan? Kenikmatan makan enak itu. Telling you. Kalau enggak enak jangan makan. Gendut-gendutin diri sendiri. Kalau kita mau rumah tangga kita lebih baik. Ada perubahan. Ada kemajuan. Progres gitu loh. Saya seneng banget sama leader-leader Ici. Jadi. Saya sama suami memutuskan. Dari sejak memulai gereja. Kami memberi waktu kami. Kami kan enggak kotbah keliling lagi. Tapi kami atur waktu kami. Mementor leader-leader Ici. Personal-personal. One on one. Kami punya jadwal ngedate sama leader-leader kami. Pernah satu hari lima date. Jadi saya enggak pernah bergerak dari kafe itu. Dari pagi sampai malam. Dari mulai breakfast sampai supper. Kami mentoring mereka. One on one. Ngomongin apa? Kotbah. Enggak. Pernikahan gimana? Anak gimana? Keuangan gimana? Kerjaan gimana? Kerinduannya apa? Punya masalah apa? Kita bimbing mereka. Nah saya suka cita banget gini. Enggak sia-sia waktu yang kami kasih. Kami lihat perubahan hidup. Kami lihat pernikahan yang dipulihkan. Luar biasa. Kami lihat mereka makin baik. Yang tadinya berantem terus pisah kamar. Sekarang udah sekamar. Yang tadinya enggak pernah doa bareng. Jadi doa bareng. Yang tadinya dingin satu sama lain. Sekarang lebih mesra. Haleluya. Amen. Anda kalau mau lihat perubahan dan kemajuan. Anda harus berhenti bikin alasan. Soalnya stress. Soalnya begini. Ada. Ditegur sama istri. Papa. Kalau kita lagi makan keluarga itu. Jangan lihat WA. Taruh handphone tuh. Dengar ini suami-suami. Ceritan hati istri. Jangan main HP dong sayang. Kalau lagi makan gitu. Nah istrinya tegur. Suaminya bilang gini. Banyak kerjaan. Kamu enggak lihat. Aku lagi kerja. Bukan main HP. Marah. Ya gimana rumah tangga mau mesra. Dulu aja lagi pacaran. Lagi tergila-gila sama kita. Bener enggak? Borok pegang HP. Tangan kita dicelemetin. Sayang. Mau mamam apa lagi sayang? Ih jempol gue dulu. Jojo enggak pernah lepas. Makan. Disuapin. Kamu mau coba punya aku? Dipotongin. Sekarang. Enggak lagi. Ayo dong. Gimana pernikahan mau pulih. Sehari-harian kita sibuk kerja. Anak-anak sibuk sekolah. Kapan kita kumpul waktu keluarga? Kapan kita ngomong sama anak kita? Kapan kita ngomong sama pasangan kita? Cuma di meja makan. Makanya Yesus sering ngajak murid-muridnya makan. Makanya Yesus waktu memenangkan jiwa. Memenangkan Sakeus. Yesus ajak makan. Ketika Yesus memenangkan si Mosem memungut cukai. Dia ajak makan. Artinya di meja makan itu. Tempat dimana kita bangun hubungan. Makan itu bukan hanya sekedar. Enak. Enak nambah lagi dong. Bukan gitu. Ngobrol. Makan jangan kayak kuli. Lep-lep-lep-lep-lep cuci tangan pergi. Kayak bule dong. Bule tuh ya kalau duduk dinner ya. Amazing. Bisa dua jam. Gue juga bingung. Mereka ngapain sih? Saya kan penasaran. Mulai dari roti duluan. Dalam hati gue orang Indo kasih roti kenyang duluan. Terus dia celup-celup cuka, balsamic vinegar, sama olive oil. Nah kan pada gak tau kan? Enak tau gak? Udah gitu dia mulai datang ontre. Kita gak sabar. BPK. Gitu. Tapi mereka bangun hubungan. Jadi di antara menu demi menu yang datang. Mereka ngobrol. Mereka si eye to eye. Heart to heart. Itu kunci quality time. It doesn't matter how many time you have. Yang paling penting adalah quality time. Meskipun cuma satu jam. Tapi Anda lihat mata ke mata. Hati ke hati. Itu penting. Jangan sakiti keluargamu. Dengan handphone-mu. Kenapa? Waktu kamu main handphone di meja makan. Artinya kamu lebih mengedepankan pekerjaan daripada hubungan dengan keluargamu. I'm sorry. Ini yang bikin rumah tangga jadi sering merbang salah. Karena gak ada komunikasi. Ketiadaan komunikasi pasti meretakkan hubungan. No more excuses. Jangan bikin alasan. Banyak kerjaan lah. Words can wait. Katakan sama-sama. Words can wait. Kerjaan bisa menunggu. Saya kasih. Saya pernah kotba ini. Uang bisa dicari. Waktu gak bisa kembali. Suatu hari anak-anakmu besar. Anda akan merindukan mereka waktu mereka kecil. Saya merindukan versi anak-anak saya waktu mereka kecil. Waktu gak bisa kembali. Uang bisa dicari. Amen. Orang-orang yang suka bikin alasan. Biasanya itu suka bermain victim mentality. Ngerti victim mentality? Selalu nyalain orang lain. Kenapa kamu masih jatuh bangun dalam dosa? Ya habisnya istri saya gak melayani saya bu. Istrinya ditanya. Kenapa tidak melayani suami? Soalnya suami saya gak mesra bu. Gak ada pemanasan bu. Kayak masih genset kan bu. Harusnya bu. Katanya gitu. Banyak alasan. Victim mentality. Please stop playing victim mentality. Stop making excuses. Kenapa kamu bersalah? Karena saya salah. Tanggung jawab lah. Berubah lah. Jangan nyalain orang lain. Anak-anak muda. Kenapa kamu nakal? Kenapa kamu ngedrag? Kenapa kamu free sex? Saya gak punya figur papa. Gak gitu. Masa depanmu tergantung keputusanmu. Bukan karena keadaan keluargamu. Masa lalu kita gak menentukan masa depan kita. Keputusan kita hari menentukan masa depan kita. Katakan amin. Kita gak bisa mengubah tempat dimana kita berdiri hari ini. Tapi kita bisa memutuskan kemana kita mau pergi. You should decide for yourself. Don't make excuses. Bukan salah orang tua kita. Mereka semua punya masalah. Kita punya masalah sendiri. Berhenti menyalahkan orang tua. Masa depanmu tidak tergantung orang tuamu. Saya adalah bukti nyata. Gak di sekolah lain bisa jadi. Gak peduli orang tuamu ada duit gak ada duit. Gak peduli kamu lahir di keluarga kaya atau miskin. Keputusanmu yang membuat kamu akan maju. Berhenti beralasan. Dan mulai bikin kemajuan. Yang mau katakan amin. Yang terakhir. Dalam kerohanian. Saya mau menyentuh area kerohanian. Ici adalah gereja. Yang rindu melahirkan. Orang Kristen yang dewasa dalam iman. Hidup melakukan firman. Dan jadi berkat bagi orang banyak. Kita jadi berkat bukan hanya di rumah. Tapi di tempat kerja. Di masyarakat. Kita rindu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Masalahnya gini. Kita gak akan jadi dewasa rohani. Kita gak akan mengalami pertumbuhan rohani. Kalau kita gak melakukan firman. Spiritual progress atau kemajuan rohani itu terjadi. Ketika kita mulai dengar firman. Merenung firman dan melakukannya dalam hidup kita. Suka nonton kotbah saja. Suka menonton, mendengarkan. Lalu share ke orang-orang. Itu gak akan mengubahkan hidupmu. Dan gak akan mendewasakan imanmu. Saya tadi cerita. Dulu saya gemar sekali menonton video-video di Reels tentang kardio. Suka. Dan setiap kali saya nemu yang bagus. Saya share ke pengerja. Saya share ke staff saya. Saya share ke anak-anak. Yang saya rasa rada montok. Saya share ke suami saya. Karena waktu itu dia buncit. Tidak sadar diri sendiri buncit. Seringkali saya lakukan. Tapi apakah saya jadi kurus karena saya nonton video terus? Enggak. Nonton kardio gak bikin saya kurus. Apalagi nge-share video kardio itu gak bikin saya kurus. Yang ada orang tersinggung. Maksud lu apa? Tapi ketika saya mulai lakukan. Saya mulai ikuti. Terengah-engah. Susah juga ya. Tapi saya konsisten. Capek saya terusin video berikutnya. Saya mulai angkat barbel. Lagi mau bikin otot nih. Jangan kaget ya. Arnold Schwarzenegger. Saya serius banget melakukannya. Sampai suami saya bilang gini. Serius banget istriku. Kalau saya udah bikin dosa seharian itu. Ngerti kan istilahnya. Makan kebanyakan. Malamnya saya kardio lagi satu jam. Buang lemak. Anda gak akan bertumbuh secara rohani. Kalau Anda cuma suka dengar kotba. Nge-share kotba. Anda harus mulai melakukan firman yang Anda dengar. Jangan jadi orang Kristen munafik. Orang-orang farisi. Tahu gak masalahnya orang farisi itu apa? Mereka itu suka menghakimi orang. Tapi mereka sendiri tahu firman gak melakukan. Orang-orang farisi. Untuk bertumbuh dewasa dan kuat dalam iman. Kita harus hidup dalam kebenaran firman. Ibarat gini. Kalau Anda makan terus. Makan terus. Tapi Anda gak pernah olahraga. Anda akan jadi obesitas. Nah, sama halnya Anda suka nonton kotba. Anda suka baca Alkitab. Tapi Anda gak melakukan. Anda gak hidupi. Jadi apa? Jadi obesitas rohani. Apa yang terjadi? Tiap kali Anda dengar kotba. Anda baca firman. Yang Anda ingat orang lain. Dan rajin ngingetin orang lain. Sibuk menilai orang lain. Tapi tidak memperbaiki diri sendiri. Kalau Anda mau bertumbuh dalam firman. Yuk. Jangan cari alasan untuk mendemenarkan diri sendiri. Orang Kristen zaman sekarang. Dengar kotba. Dia lebih pinter. Gak gitu tuh. Roma 10 ayat 3. Baca sama-sama. Sebab. Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk. Mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Gak heran orang. Gak bertumbuh rohaninya. Padahal udah tua di gereja. Ibaratnya dari muda sampai tua di gereja. Dengar firman udah jutaan kali. Kenapa gak bertumbuh. Gak dewasa-dewasa. Kekanak-kanakan. Tersinggungan. Karena tiap kali dengar firman. Mendirikan kebenaran diri sendiri. Pakai alasan ini dan itu. Yang masuk akal dia terima. Yang masuk akal dia buang. Mencari pengajar-pengajar yang mengenakan telinganya. Markanya orang Kristen gak akan lihat kemajuan dalam kerohanian. Yuk saya akhiri. Kita gak akan melihat kemajuan. Kalau kita selalu bikin alasan. Yang kedua pernikahanmu. Rumah tanggamu gak akan lihat perubahan dan kemajuan. Kalau kamu selalu bikin alasan. Perohanianmu gak akan jadi dewasa. Kalau kamu selalu mencari kebenaran diri sendiri. Bikin alasan di pikiranmu sendiri. Dan kamu gak akan ngerti kebenaran Allah. Mari make progress. Not excuses. Yang mau berubah katakan amin. Kita berdoa. Tuhan tolong kami. Agar firman ini jadi daging. Dalam roh kami. Kami dengar firman. Dan kami mau melakukan. Tolong kami. Supaya kami gak jadi obesitas rohani. Jadi orang-orang fasik. Yang tahu kebenaran tapi gak melakukan. Jadi orang farisi yang sibuk menghakimi orang lain. Tapi biarlah kami. Boleh ambil sikap. Ambil keputusan. Kami mau menghidupi firmanmu. Agar kami menjadi dewasa. Di dalam iman. Dalam pengenalan akan Tuhan. Kami jadi hidup. Jadi saksi Tuhan. Kemana saja kami pergi. Berkati setiap pekerjaan dan rumah tangga. Biarlah ada semangat. Untuk buat perubahan dan kemajuan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amen.